Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat perima, sudah banyak ilmuwan yang tercengang akan Islam Hasil penelitian mereka telah lebih dahulu terdapat di dalam Al-Quran Salah satu hal yang terbukti lagi adalah adanya tambang emas di dalam laut Lalu seperti apakah tambang emas yang ada di dalam laut itu? Dimanakah lokasi tambang emas itu? Dapatkan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir Tentunya hanya di channel Islam Populer Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiahan Islam Jerman Allah tentang Laut Sumber daya alam yang dibiliki laut tentunya bisa dimanfaatkan manusia untuk menghidupi keluarga Hal ini sudah disebutkan Allah dalam Jermannya Dan tidak sama antara dua laut Yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit Dan dari masing-masing laut itu, kamu dapat memakan daging yang segar Dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya Dan pada masing-masingnya, kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut Supaya kamu dapat mencari karunianya dan supaya kamu bersyukur Al-Quran Surah Fatir Ayat 12 Tentu saja, hal itu harusnya bisa membuat kita lebih beriman kepada Allah SWT Lautan dan daratan memiliki perbandingan 71% dan 29% Tentu tak mengherankan, jika tambang emas juga lebih banyak di daerah lautan daripada di daratan Hal ini sudah disebutkan Allah di dalam Al-Quran Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu Agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai Al-Quran Surah Nahl Ayat 14 Ayat ini memberikan petunjuk bahwa di dalam lautan terdapat tambang emas Selain itu, juga terdapat perungguh yang diperkirakan jumlahnya sekitar 8 miliar ton Para ilmuwan juga mengungkapkan bahwa terdapat kandungan minyak yang cukup besar di lautan Hal itu diprediksi sekitar 17% dari total produksi minyak di dunia Tambang emas di China Penemuan tambang emas baru-baru ini ditemukan di Shandong Tambang yang berisi logam mulia ini berada di kedalaman 2.000 meter di bawah permukaan laut Dilansir dari Songhalis, menurut Institut Survei Geografi dan Mineral Provinsi Shandong Tambang emas ini ada di bawah perairan dekat Pulau Sansan lepas pantai Kota Leizo Tambang emas ini adalah tambang emas terbesar yang pernah ditemukan di China Karena lokasinya ada di bawah laut, penambangan tentu tak mudah Dibutuhkan seribu orang pekerja untuk menyelesaikan proyek yang ditaksir selesai 3 tahun Dalam buku karangan Dr. Nadia Tayarah berjudul Buku Pintar Sains Dalam Al-Quran Mengikuti Mujizat Ilmiah German Allah Disebutkan bahwa sains modern membuktikan Jika manusia mampu mengeluarkan emas-emas yang ada di lautan Dan membagikannya kepada penghuni bumi Yaitu sekitar 6 miliar jiwa Tiap orang akan mendapatkan 1 ton emas Emas di perairan Banten Penemuan tambang emas tak hanya ada di China Di Indonesia, tempatnya di perairan bayah, lemak Banten juga ditemukan Dengan menggunakan karpet penangkap mineral Inovasi para peneliti dan perekayasa P3GL Tambang emas dan kandungan mineral lainnya bisa ditemukan Hal ini terjadi karena adanya kerjasama antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan Badan Litbang, Kementerian SDM, dan PT. Geraha Magmur Kualindo Kerjasama ini terlaksana karena PT. GMC membutuhkan contoh endapan sedimen dasar laut Hal tersebut untuk mendapatkan teknologi yang ramah lingkungan dan tepat guna Wilayah penambangan emas ini ada di tengah laut sekitar 12 mil dari bibir pantai Melibatkan 3 kecamatan di Banten yaitu kecamatan Cihara, Panggarangan, dan Bayah Nah sahabat beriman, penemuan tentang emas yang ada di lautan kembali telah membuktikan kebenaran Al-Quran Sebelumnya sudah banyak penelitian yang dilakukan ilmuwan Tapi dalam Al-Quran sudah disebutkan sejak lama Laut tak hanya diciptakan untuk menangkap ikan Namun di dalamnya terdapat sesuatu yang lebih besar Hal itu tentunya membuat kita sadar Bahwa nikmat Allah itu begitu besar kepada umatnya Maka nikmat Tuhan kamu yang manahkah yang kamu dustakan Al-Quran Surah Al-Rahman ayat 13 Allah wa'alam besowa Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik baik manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh